penasaran gue ini siapa sih orang? dukung siapa? jujur, jujur, ini lo ngeperperan ya masa ibah kata cerita dulu saya dengan Kang Yudha sampe sekarang deket kayak gini karena dulu yang punya cerita saya ngerti Kang Yudha lo masih muda lo bisa apa? oh ada rasa nanteng gitu malam itu juga saya main langsung di samperin tuh? ngobrol sama ngobrol kapan bacanya? kapan deh jikiran barang di atas secara logisnya gitu ya iya 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 apalagi saya ngerti dia waktu dulu kayak orang biasa ya security baru sampe segitunya sampe saya memang pelajari begini dulu saya setiap daerah mas penguasanya saya tantang masya Allah karena gue udah kuat nih ini gue gitu ini gue udah kuat lu siapa? setiap saya ke danau ada penguasanya saya tantang pokoknya setiap ada tempat ada penguasanya sampe ngantang itu ada tuh di gak jadi gak bisa sekarang beda nah itu akhirnya ketemu tuh sama Kang Yudha mantang juga enggak ntar lu udah indonesi gimana? jadi pas lagi jalanin spiritual itu sih pas gue udah sempet membatiin orang orang di Kalimantan saya membatiin mas udah melapan? sama orang warung yang kagak udah gak laku jadi laris lagi itu otodidak mas yakin aja kok berhasil mas alhamdulillah tapi mas disitu efeknya yang bikin bener-bener saya makin nyari guru yang bener-bener biasa gak sampai gitu karena apa? di otak tuh mas pikiran cuma kodang-kodang dia bilang jilai jilai pikiran kodang-kodang pengen menungi kodang di diri lama-lama diri saya ini bukan sepenuhnya diri saya tapi jin yang mengendarikan diri saya segitunya sampe? segitunya mas oke walaupun daya tarik saya kuat anggap cewek aja gampang tapi itu kayak bukan saya saya gak menikmati itu walaupun saya ke Balgisa bisa membatiin orang bisa membantuin orang ini itu tapi buah sepenuhnya diri saya kemana-mana tuh kayak saya jalan bukan saya saya jalan kemana-mana udah ngerasa tuh kiri-kanan saya ada pada jin aja oh kayak akhirnya sombong gitu ya keluarnya ya percaya mas gunung mas gunung puncak gua penguasanya pernah saya tantang kemarin saya belum kerja dia supaya saya ketahang ditantang balik sama dia mengah ya? enggak enggak memang karena saya udah melupas rakan dulu pas sekarang oh sekarang akhirnya udah misi damai lah oh oke sampe penguasa gunung sampe yang tantang gak? laut mas laut Banten pernah saya tantang wow seorangnya diri saya enggak oh oke 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 karena itu mas yang dibilang diri saya udah bukan diri saya iya 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 karena sepenuhnya diri saya itu udah bukan saya yang mengendalikan dan itu jin yang mengendalikan jadi apapun yang dilihat karena saya belum masih makan masih makan terus di kirinya karena kodang kodang bukan karena Allah ya kayak islam percaya gak? saya tahu saya pada tanah pendek mas gak wudu saya sholat enggak dulu dulu cari Bowie masa lampau iya 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 oke 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 nah setelah itu saya piramah dalam hati itu kayak tercettuk lah awalnya saya pengen ke Banten Banten sama ke Pelabuan Ratu eh Banten sama Cerbon saya mau nyari guru mau nyari guru disitu? mau nyari guru, niat sampai ke pulau-pulau saya benar-benar nyari guru yang pas pernah saya diajak ke kaki gunung salak buat belajar, tapi saya nolak karena yang ngajar saya masih ketakar yang ngajak padahal bukan gurunya bisa lo ngomong apa? jadi saya ngumpul begini kalau dari semua orang yang ngumpul disini sampai yang ngajak saya buat belajar ke kaki gunung salak ya lu ngapain ngajak gue lu aja belajar sama gue bahasa itu dulu bahasa dulu ngapain lu ajak-ajak gue kalau lu aja masih enak disini aja nilai gue yang paling kuat jadi betapa tapi semakin sampai mendalami semakin kayak hampa aja gak ada yang namanya kenikmatan dunia belas rasanya kayak bukan gue gue gak bisa mendalikan diri gue sepenuhnya gue gak bisa ngerasain nikmatnya dunia yang bener-bener gue rasain sekarang agar nyari guru-guru gak tau kenapa buat jalan ke Banten sama Cerbun itu seutera wang gak tau kenapa tapi ketika tiba-tiba gue nontonin channel Rahmet Ababil di notice tuh wacara matis ya kan ya nah penasaran gue ini siapa sih dukung siapa jujur ibu kata cerita dulu saya dengan Kang Yudho sampai sekarang deket kayak gini ibu kata lu masih muda lu bisa apa oh ada rasa nanteng gitu nanteng nasaran 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 mas saya mau ikut jelatis lu mau ikut mas ya lu kan ada jelatis 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 penasaran gitu penasaran untuk bersama subscriber dia mau ikut saya bilang kuatanya udah penuh itu Kang Yudho udah sorry ya ini Kang Yudho udah ngebaca gak sih ini anak kok kayaknya ngetes aku nih gitu gak kalau saya orangnya positive thinking oh cuek aja waktu itu selagi gak teseg nah terus niatnya udah gak ini ya udah gak under sebenernya ya iya memang karena gini mbak saya ngeliat naker itu saya bilang saya naker orang ya iya iya ibu kata nama mau saya belajar sama orang yang di rumah saya males ya ya percuma ngapain pikirannya gitu dulu nah akhirnya ketika tiba-tiba saya wow terus tuh mau ikutin Instagram Kang Yudho kan ketika malam itu saya lagi nongkrong di rumah saya ngeliat Kang Yudho live maksudnya kalau mbak ternyata gue lagi jadi buruk nih mana ya gue harus mana ya betul-betul Kang Yudho live buka nonton tiba-tiba Kang Yudho lagi sesi terawang terawang tuh akhirnya ngomong gini inget buat ya misal terawang gue naik gue dengan PD nya sini Kang saya naik Kang saya terawang tapi kan terawang balik gitu iya 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 saya terawang gak tau salah apa gue ya gak tau lah dan tiba-tiba di terawang baru dibabar sama Kang Yudho kaget saya kok tembus gitu iya tembus banget saya bilang ntar dulu Kang udah kan Kang Yudho orang mana saya tanya gitu kan siapa nanya mas kata Kang Yudho oh iya Kang Kang Yudho orang mana orang jauh silah deket kan saya nggak jauh silah si saya boleh main boleh saya DM gitu malam itu juga saya main langsung disyamperin tuh langsung jam 1 pagi inget jam 1 pagi saya nyamperin wow jam 1 pagi ya iya nggak nggak inget bukan orang wajar aja kali bilang jin kamu terus terus jam 1 pagi jam 1 pagi bertamu saya main ke rumah Kang Yudha datang ngobrol lah dengan santai datang disambut di sini ngopi ngobrol 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 masalah keilmuan dalam seketika dalam satu ketika kayak ngerasa kok nggak ada yang bisa masuk ya mau ngetes juga dia padang bisa masuk ya udah mati ngomong masuk loh goblok kayak gitu loh kayak gomong-gomong masuk loh ngomong lain di luar doang cemeng batu lah dia mau batin-batin si badam itu ngomong batin saya nggak bisa masuk saya terlalu kuat ini orangnya ngomong nah maaf kan maaf kan saya mau nanya boleh nah nanya apa nih ini kalau boleh tau rumah panggernya berapa lah abis ya kan langsung gitu oh terus karna udah ngerasa lu udah ga bisa ngebuh sih nanya abis itu jadi kagetnya jangan jawab dengan santai panggernya gua semua sholawat kaget dong saya sholawat dulu tuh saya tahu sholawat itu saya mikir sholawat sholawat doang gitu dulu sholawat doang lu ga bisa sampe ga bisa masuk kodam gua semua yang biasanya bisa naklukin dari jin penguasa mana aja masih bisa penatah lu ini kok engga orang anak muda kok ga bisa tembus kucit akhirnya kayak iseng saya mainin batu saya waktu itu kalo ada batu coba cek dibalikin namanya pegang aja dimainin namanya ditaruh tangan saya panas mas kaget dong saya wah kamu apa yang dipake saya tanya kan kalo beliau tau ya lu ga ada yang mau ga punya yang mau apa-apa ilmu gua cuma sang lawan dalam hati ngomong oke gua harus ngikut dia gua kalayamu sama dia langsung gitu tuh? ga mati ga ngomong langsung malu lah tapi dalam hati gua suka gua ada imam kata gue udah kalayamu sama dia ngikut lah itu waktu itu pas pertama pulang keduanya baru keduanya tuh di WA sama Kang Bidak gini dan waktu itu ada salah satu temen Kang Bidak abis mabok abis mabok kanggur putih dateng tuh dateng saya bawa goreng saya malak di play work serius saya punya duit cuma 10 ribu dimana cara biar banyak serius saya Kang Bidak dapet banyak akhirnya dateng keteng ini gua makan gorengan hasil palakan dulu pun dulu pun dulu pun saya kasih rokok kalau betak ya kalau betak serius itu ga mikir ini baik apa engga ya gitu iya 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 udah terus abis itu saya bawa gorengan dateng dengan mata saya kuat-kuatin karena ga enak ya ngobrol juga sambil ngobrol juga sambil kayak deng-deng gitu gitu bawa 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 tapi disitu saya mikir setelah after sadar pagi itu oh gua diterima gua ga dijudge dengan kondisi yang gua sepertinya gua tuh ga dijudge nah setelah itu Kang Bidak ngomong gini pas hari malam itu dia ntar malam Jumat dateng gua ada tahlilannya kangen gua ga tau tahlilannya kangen gua ga tau tahlilannya mas tahlilannya ga meninggal tau ya yang gua baca dulu itu cuma kayak tahlilannya tahlilannya kumpul yang gua baca di rumah sendiri itu tahlilannya gua tau oh iya iya tau tahlilannya oke karena ga ada ilmu kesana ya gua otodidak otodidak sendiri iya informasi kesana ga ada ga ada mas abis itu dateng lah mam Jumat dengan celana robek-robek mas mabok juga tuh ga kondisi sadar gua mabok pulang dari situ mabok tapi abis sama cel abis sama cel oh iya dulu dimasih cerita dulu masal lampau masal itu masal lampau nah terus abis eh mabok mabok iya tapi abis itu ambis itu abis itu saya pikirin mas saya bukan dari malam dijak mau di caci cuma di bilang pake sarung kan saya pake oh iya kan setelah saya ngaji disitu saya kira abis tawasul tuh ada makanan ternyata gitu ngobrol doang gitu ngobrol ke kapan saya sempet nyesel nah dijelasin makanya mungkin kalau gitu baca hati saya kali ya dijelasin Tawasul tuh kayak gini deh oh Tawasul gini ya iya iya baru sadar sehari pertama, hari kedua masih biasa aja akhirnya tanggung udah tuh kayak pahal itu lagi Rukiah masa saya mengikuti, mengikuti sampai keelapan kali kena Rukiah juga sampe kena tapi kayak muntah biasa pas delapan kali baru masih sadar pas nenesan tinggal saya kayak mudah-mudah gue pasrah dengan nenesan gue gue mau lepas semua yang gue gue pengen jadi manusia yang normal karena dulu dia belum ikhlas ikhlas sama Allah karena saya masih ngomong, oh saya bisa kan melalui diri saya sendiri saya bisa melalui diri saya sendiri ya mau belajar cuman dia pengennya apa ya ilmunya saya gua bisa sendiri lah tanpa lu masih bisa kendaliin lah gitu tapi ternyata enggak mas gak bisa saya gabungkan ilmu yang saya dapat disini dengan ilmu saya pribadi ternyata gak bisa digabungkan bertolak belakang dulu tuh saya mau keserupan, keserupan silat mas apa itu namanya kundalini ya kalau gak kayak apa iya kayak silat gitu kayak alam kebal kalau lebih keserupan kundalini saya silat terus abis itu udah lapan kali saya muntah satu kantong plastik, Ari tau Ari tekan kita juga dia saksinya satu kantong plastik saya isinya kayak comberan itu ada muntah besi ada 15 minyak tadi susuk susuk tadi tapi itu yang lainnya keluarnya berbeda-beda mas jadi hitung itu baru beberapa lama-lama akhirnya dia bawa lagi lah dia temukan dengan ibar kata orang punya kandida ya kang saya lebih kaget lagi mas dengan ilmu beliau apa itu? kenapa? saya first impression ketemu dengan orang punya kandida tadi kasih roko filter mas sebatang saya muntah ngobrol gini dikasih roko, dikasih roko, dikasih roko muntah dipercepat lagi, harusnya sebatang-sebatang bisa loh makin mas disitu saya melep ibar kata ada ilmu yang lebih bermanfaat dan ilmu yang saya belum tahu dalamnya saya ngikut-ngikut-ngikut sampai tawasulat sampai waktu itu ada satu titik gimana saya tawasulat menerah teraka mas percaya loh mas kematian ini itu sekalian di rukiah mungkin ya sampai dicuci mungkin ya ngeliat teraka itu dicuci masuk ke barah api saya kata saya nih saya dihapain ya udah tuh nafas lebih bener-bener saya bener-bener nguras badan saya pas badan saya dibikin kaku mas tiga jam gimana itu maksudnya? ngobrol saya Kangida dengan orang tuanya Kangida ngobrol bertiga tiba-tiba badan saya kaku tiga jam kaku? pek gini ngobrol ini berdua merokok ngopi tapi bareng saya kaku di kuras kok bisa? ilmu apa yang dibakit? saya disitu makin ngejar ngobrol gak? ngopi sekarang ini diperlukan sama Allah aja udah saya sangat lebih hati alhamdulillah sama orang tua juga orang tuanya bangga alhamdulillah iya 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 kalau ini ini kalau menurut Kangida aku penasaran ini dari Kangida kan Kangida menemani Kang Deni perjalanan Kang Deni untuk berubah ya Kang ya sampai detik ini alhamdulillah nah itu apa yang apa ya menjadi perubahan terbesar apa yang sudah dialami Kang Deni? ya jujur pertama kali saya kenal Kang Deni itu saya jujur aja ini orang sopan tapi somong tinggal orang datang sama Dikung Kang maaf ya mau kamar nanti ngomong apa-apa ngomong gitu kan tapi omongannya itu kan mungkin dia kan orang Jakarta kan biasa gak bawa jamblak-jamblak iya orang jalannya lah iya bahasanya kan orang Cirengsi ini atau Bogor ya itu kan beda ya karternya gitu kan lebih lembut gitu loh kalau saya sih it's okay gitu kan gak salah cuman kan kita ada riungan yang mungkin belum terbiasa dengan omongan dia sehingga bahasanya ngomongnya apa aja diomongin lah bisa bikin sakit hati orang gitu maka pernah mau dibelantem dulu sama temen kita gitu kan iya cuman saya mikirnya ya gak apa-apa lah itu orang tapi suatu saatnya orang masih berubah nah yang kedua saya bangganya kenapa bangganya Deni itu memang bisa dibilang paling susah diomonginnya dulu iya kan batu iya paling batu diomonginnya gitu kan cuman dia pelan-pelan mau mencoba untuk memubah diri kenapa ya itu mungkin dari teguran-tegurannya dari orang tuanya juga kan kena teguran gitu kan lebih dewasa lebih dewasa juga dan juga sekarang bisa dibilang Alhamdulillah ya mas ya bisa ngebantu orang dengan cara yang lebih baik dulu bener bantu orang cuman tata caranya salahnya kodam kalau sekarang lebih ke doa-doa aja gitu karena dulu apa-apa dia kodam-kodam gitu kan terus serang orang dikit sakit dikit santet nah bahkan ya sering kena karma juga kalau saya kan sering nganterin saya kalau ke Bandung ke mana nih sering kena karma sekarang saya dulu kalau lewat KM ini kan mantang nah pas lewat KM itu dia merinding benar-benar gitu kan kayak takutan sendiri gitu kadang bongong gitu kan saya kadang suka ingetin gak apa-apa man akhirnya saya pakai jalan perdamaian lah bahasnya jin-jin itu pada dendam gitu akhirnya semuanya di pulung gitu ke puncak juga puncak dua tuh yang bunuh iya ini udah gak menentang-menentang lagi kan akhirnya pas balik terbatis ratis itu kan memang ada tempat terbatis rati bukan akhirnya dia mungkin kan menyirap masa lalu kan ngomong ke kone akhirnya sakit jauh berdamaian lagi itu kan ya itulah sebenarnya agak agak sopan dan somong gitu loh tapi sekarang saya bangga sama ya ini walaupun memang masa lalunya seperti apapun itu kan masa lalu masa lalu itu kan untuk dikenal aja maksudnya juga untuk diulangi nah sekarang ya kita lihat sekarangnya kita lihat masa lalunya seperti itu maka dari itu setiap orang itu menyesi baik jangan pernah menjat seseorang itu selalu buruk setuju kalau kita belum anal orang itu lebih dalam gitu setuju jadi jangan pernah kita cover dan kita lihat hati seperti itu sih kalau dari saya pesan-pesan itu kan sekilas cerita aja oke itu sih mas dari saya luar biasa sih sangat luar biasa sampai yang ganti-ganti di guru terus nelen-nelen itu ya atau kenapa itu lemasan jujur soalnya sama kita nih belum tahu cerita yang itunya belum atau taunya cuman yang nyetir itu doang sampai itu udah seperti cerita di diskotis dulu tapi yang nelen-nelen ini gak tahu karena saya sebenarnya saya sebenarnya gak mau ceritain mas gak mau ceritain beberapa semua karena kamu harus lebih istiwara kan wah keren tuh keren tuh keren apanya aku tuh ya mas namanya namanya netizen mas ada yang bisa menolak dengan mereka ada yang enggak makanya itu makanya itu makanya itu kalau dia disiastu cerita saya bilang dia ini tuh kesan kalau lagi itu gak baik tapi kembali lagi kalau bisa jangan lah ngapain nelen-nelen apalagi mungkin kalau menurutku hawa untuk gak kuat itu juga karena jadi jenis itu jadi jenis itu emang kan namanya di sisi baik di sisi buruk di sisi buruknya itu lebih kuat di sisi baiknya oke sadul-sadul mungkin insya Allah sadul-sadul bisa mengambil hikmah dari ceritanya Kang Denny ya semoga tidak seperti itulah iya karena banyak negatifnya lah ya bener saya mengakui oke terima kasih banyak sadul-sadul yang sudah setia menonton sampai akhir ya jangan lupa sadul-sadul untuk subscribe like dan share ke teman-teman supaya informasi ini berguna untuk banyak orang dan juga jangan lupa untuk komen kasih kita informasi atau mungkin sadul-sadul punya ide mau ngundang siapa atau jadi narasumber boleh langsung komen atau ke DM misteri kita instagram misteri kita ya oke mungkin segitu aja ya Kang Denny ya mungkin kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya siap ya oke terima kasih banyak sadul-sadul sampai jumpa di konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambung rasul sambung rasul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati